assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja ini solder yang saya gunakan sudah selama satu tahun satu bulan dan waktu itu saya saya beli harganya Rp38.000 murah sekali memang tapi sangat memuaskan jadi dengan contoh ini Pameo ada harga ada kualitas saya rasa salah ini ada kualitas tanpa ada uang ini benaran bagus bro sampai sekarang ini sudah saya gunakan selama satu tahun satu bulan masih mantap apakah kebetulan saya juga tidak tahu akhirnya saya membeli model seperti ini lagi di toko lain ini juga murah persis sama nanti akan saya coba lalu apa yang saya lakukan agar ini bisa digunakan mungkin cara kebiasaan saya dapat bermanfaat bagi kalian Oke saya coba ini saja dahulu yang baru baru saya beli jadi kalau kalian ingin membeli ini deskripsinya ada pada video ini saya beli merk lain tapi akan saya coba jadi tahun depan baru saya buat video masalah ini Oke Oh ya kelemahan dari solder ini ini cuma satu mata soldernya jadi kalian ganti saja seperti ini ini pasti tidak awet hanya kuat tiga hari langsung rusak langsung korosi Oke sengaja saya beli dengan merk lain agar saya ingin tahu apakah ini memang ini persis sama hanya mereknya saja berbeda dan sedikit warnanya beda oke yang kalian perhatikan bila kalian membeli solder seperti ini mana mata solder saya Oh ini dia jadi kalian harus beli mata solder tambahan jadi cari satu toko deskripsi pada deskripsi video saya juga sudah ada ini yang saya gunakan yang sudah terjamin awet Hai jadi ada tulisannya seperti ini Hai jadi ada tulisannya seperti ini terbaca bro ada tulisannya seperti ini mudah-mudahan terbaca ya Oke jadi kalau kalian beli model seperti ini ganti saja langsung pas ini tidak awet oke ini saya benar-benar belum mencoba baru ini saya nyalakan Oke saya lepas saja ini aslinya Hai saya akan menggunakan ini hai 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 G mantap Hai saya coba saja hai 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 Oke ini saran saya kembali jadi dalam mencoba kalian siapkan tes pen seperti ini hai 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 apakah nyetrum Oke saya saya kecilkan dahulu paling kecil saja saya putar kiri nanti buatnya kita lihat hai 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 terlihat bro ya saya nyalakan saja kita lihat nyalakan Hai hanya 10watt 10watt paling kecil terlihat apakah nyetrum kalau sudah tidak nyetrum begini artinya aman oke kita saja langsung coba hai 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 ya sudah mulai meleleh Hai kalian lehat berapa lama kalian perhatikan sudah mulai meleleh bro ini watt paling kecil jadi saya kira bagus dengan menggunakan watt tidak sampai 10watt oke saya coba naikkan kalian lihat wattnya saja saya coba putar ke kanan saya buat 10watt saja apakah bekerja sebelum ada perubahan ya sudah mulai ada perubahan 10watt oke jadi ini bekerja semua bro mantap tinggal apakah awet seperti ini oke Oke saya matikan saja dahulu saya ingin membuat judul trik agar memakai solder ini awet pertama pemakaian suhu kalau bisa dalam penggunaan sehari-hari gunakan seperti yang saya contohkan tadi gunakan saja watt yang paling kecil yang penting sudah bisa bekerja itu trik pertama trik kedua kalian harus mempunyai tempat solder seperti ini jadi tujuannya agar mata solder ini tidak kena benda keras paham ya bro ini juga kalian masukkannya harus hati-hati jangan sampai kena ujungnya oke kemudian trik ketiga ini berdasarkan pengalaman saya pribadi seperti ini kalian lihat oke seperti ini terlihat bro kotor sekali terlihat ya bro ya terlihat kotor sekali ini memang tajam tapi masih bersih nah cara saya membersihkannya secara pribadi kalian perhatikan saya hanya menggunakan kertas setiap hari tidak menggunakan apa-apa lagi oke bro ini yang menurut saya buat awet kalian perhatikan masukkan saja di kertas saya harus hati-hati tangan kalian kalian putar saja ini yang biasa saya lakukan seperti ini walaupun tidak begitu bersih tapi saya rasa ini yang paling bagus untuk membersihkan solder oke walaupun tidak bersih memang ini tidak apa-apa bro ini pasti langsung meleleh kalian lihat dalam menyolder karena saya memang menghindarkan dari barang-barang ini bisa bersih bila kita menggunakan notfet tapi tidak saya lakukan atau menggunakan kain bersih jadi yang saya lakukan tiap hari kalian gulung saja kertas seperti ini lalu kalian putar ini yang membuat awet kalian lihat mata soldernya masih benar-benar awet salam ya bro jadi hindari sudah yang keberapa tadi 3, 4 mungkin dalam video kalian melihat saya jarang sekali menggunakan notfet karena saya secara pribadi memang tidak senang menggunakan notfet saya sampai di ledek tidak mempunyai notfet saya punya notfet tapi saya gunakan bila terpaksa sekali karena trik dalam penyolderan bukannya lebih cepat lebih bagus tapi bersih seperti ini ini PCB nya sebetulnya baru tapi tadi sudah saya bersihkan menggunakan cutter ini kebiasaan saya bro saya sampai di ledek tidak pernah menggunakan notfet jadi notfet yang saya andalkan notfet bawaan dari timahnya saja paham ya bro saya tidak tahu urutan keberapa ini ini masih bagus bro ini saya jamin bagus karena saya mempunyai beberapa solder bermerek dan dari pengalaman hasilnya lebih bagus ini oke bro mudah-mudahan bermanfaat pengalaman saya ini terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati